Sosok Bokyem menjadi sorotan karena disebut menolak dievakuasi ketika kebakaran hutan melanda Gunung Lawu perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur. Bokyem menolak dievakuasi lantaran kasihan dengan hewan peliharaan di warungnya. Kebakaran Gunung Lawu mengundang perhatian banyak orang, terutama pencinta alam. Mereka pastinya hafal betul bagaimana suasana Gunung Lawu tak terkecuali Bokyem. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, kebakaran Gunung Lawu diketahui sampai melahap sekitaran area warung Bokyem. Video itu lantas mendapatkan sorotan dari netizen yang mengkhawatirkan sosok Bokyem. Apalagi ia disebut menolak dievakuasi karena kasihan dengan hewan peliharaannya. Bokyem adalah sosok legendaris yang tak asing bagi para pendaki khususnya yang berkunjung ke Gunung Lawu. Bokyem merupakan warga setempat yang membuka warung di ketinggian 3.150 MDPL atau selisih 115 MDPL dari puncak Gunung Lawu. Bokyem memiliki nama lengkap Wakyem. Ia juga mendapatkan julukan legenda Gunung Lawu. Hal itu karena ia memiliki warung bernama Warung Puncak Lawu Argo Dalem yang berada di ketinggian 3.150 MDPL. Warung Bokyem diketahui telah ada sejak tahun 1980-an. Selain berjualan di warung tersebut, Bokyem juga tinggal dan menetap di sana. Semenjak itu, untuk memenuhi operasional warung, Bokyem mendapatkan bantuan dari kerabatnya. Kerabatnya itu pula yang memasuk stok dagangan yang berasal dari orang lain. Salah satu ciri khas Bokyem yang melegenda adalah mengenai dirinya yang hanya turun gunung ketika menjelang lebaran. Hal itu dilakukan satu tahun sekali untuk merayakan lebaran bersama keluarganya di desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Saat pulang, Bokyem ditandu ketika turun gunung mengingat usianya yang sudah lanjut. Mengenai Bokyem menolak dievakuasi Syafuddin, cucu Bokyem mengungkapkan alasan mengambah neneknya enggan turun dari warungnya saat gunung laut terbakar. Ia mengatakan, Bokyem tidak mau turun karena merasa kasihan dengan hewan peliharaan di warungnya, termasuk kucing kesayangan bernama Temon. Syafuddin menyebut, anak dan cucu Bokyem sudah berencana menjemput Bokyem dengan menyiapkan mobil dan peralatan tandu. Namun Bokyem tetap tidak mau dievakuasi. Lebih lanjut, Syafuddin juga menyampaikan saat ini Bokyem dalam kondisi sehat meski menolak turun dari warungnya. Ia juga memastikan bahwa warung neneknya aman dan tidak terbakar meski warung lainnya di sekitaran pendakian sudah dilalap api. Tanya itu saja, Padang Sabana yang berada di kawasan puncak juga sudah terbakar. Syafuddin menjelaskan, warung Bokyem tetap aman karena sudah dibuat ilaran atau penyekat api di sekitar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!